Kita masuk di segmen terakhir pemisah membahas pekerjaan rumah Ani Sandi, gubernur dan wakil gubernur baru yang akan dilantik sore nanti ya Mas Yoga. Kalau kita lihat bahwa Pilkada DKI Jakarta itu membentuk polarisasi-polarisasi kelompok-kelompok masyarakat, ada yang suka, ada yang gak suka. Ini hebat sekali kemarin ya bahwa konflik di tengah masyarakat itu sangat terlihat. Dan kalau kita lihat juga bahwa pemerintahan pusat sekarang berada di blok seberang begitu ya, kalau secara politik begitu. Bagaimana kemudian pemerintahan baru ini bisa membuat sebuah harmoni baru begitu di tengah masyarakat agar kemudian ini akan mendukung program-program pembangunan kota ke depannya. Ya, itu PR pertama menurut saya yang harus segera dilakukan bahwa begitu gubernur dan wakil gubernur dilantik, maka kata sembutan yang saya harapkan adalah mereka akan menjadi gubernur bagi gubernur untuk seluruh warga Jakarta. Artinya dengan demikian semua dirangkul. Nah, konkretnya kita tahun depan akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, ini menjadi hajatan besar dan Jakarta menjadi tuan rumah. Harusnya salah satu PRnya adalah bagaimana melibatkan seluruh warga DKI Jakarta untuk menyambut Asian Games tadi. Program-programnya juga harus didukung oleh seluruh warga DKI Jakarta. Ini momentum bagus ya? Karena kita butuh keberhasilan kota Jakarta sebagai tuan rumah dan ini gak akan menjadi promosi yang bagus bagi Jakarta sendiri. Mas Yoga melihatnya akan seperti apa kerjasama antara pemerintahan pusat yang dalam tanda tanya, menterinya ini pernah diberhentikan begitu oleh presiden, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini akan seperti apa komunikasinya? Akan berhasil kah? Atau seperti apa? Kita harap tentu komunikasinya cukup harmonis ya. Karena program-program yang dilakukan ini sebenarnya juga pada akhirnya menunjang atau mendukung program-program dari pemerintah pusat. Ya seperti tadi saya ceritakan, Asian Games ini kan programnya pemerintah pusat, Jakarta dan Palembang. Nah, Jakarta tentu harus menjadi tulang punggung untuk mencustuskan program Asian Games. Artinya, hanya bisa terwujud kalau pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta juga bekerja dengan baik. Dikukung juga oleh seluruh warga DKI Jakarta tanpa membeda-bedakan kelompok. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tentu program-program pembangunan yang harus dilakukan seperti, taruhlah momennya, transportasi, kemudian perbaikan jalan. Kalau konteksnya Asian Games tadi, terus bahkan juga apa, kita kegiatan olahraga. Kebetulan Mas Sandi juga orangnya suka lari kan, olahraga juga. Ini juga kesempatan bagaimana dalam konteks tuan rumah Asian Games tadi bisa merangkul, mempersatukan seluruh warga DKI Jakarta untuk apa? Untuk modal pembangunan kota selanjutnya gitu. Kalau di dalam Asian Games aja kita masih terpecah-pecah istilahnya, sulit untuk menarapkan dukungan untuk lima tahun ke depan untuk program-program yang lain. Seperti program OKOC, terus kemudian rumah DP 0 rupiah gitu kan, konsep membangun tanpa menggusur. Ini kan melibatkan masyarakat semua gitu. Plus juga pelaksanaan ada KJP+, ada program-program unggulan lainnya gitu. Nah, di samping tentu kita harapkan juga adalah dukungan juga dari kelompok yang tadinya berseberangan untuk bersama-sama bergabung membangun kota Jakarta. Bagaimana mengubah sekali lagi pesimisme kelompok-kelompok yang tidak mendukung Anis Sandi ini menjadi sebuah optimisme. Apa sebenarnya keistimewaan dari kemimpinan Anis Sandi nanti untuk bisa kemudian dilaksanakan? Betul. Keistimewaannya beliau adalah mereka kan membangun ingin merangkul seluruh warga. Nah, ini bentuk konkretnya yang kita butuhkan. Apalagi Pak Anis, mantan menteri pendidikan, artinya tahu bagaimana cara mendidik warga kita harapkan. Terus bagaimana merangkul semua warga DKI Jakarta gitu. Nah, ini yang kita harapkan menjadi pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk dukungan warga DKI Jakarta terhadap seluruh program yang akan dilakukan. Mau tidak mau, sebagus apapun program tadi disiapkan, tanpa dukungan masyarakat tidak akan berhasil. Contoh paling mudah soal kebersihan sama sampah. Kebersihan sampah ini bukan tugas pemerintah DKI saja, tapi bagiannya warga DKI juga mulai belajar tidak membuang sampah sembarangan. Mengolah sampah dari tingkat tinggungan paling kecil. Zero waste juga dimulai dari RT RW, kelurahan. Itu kan juga tidak akan berhasil kalau ada tanpa dukungan masyarakat. Contoh paling mudah gitu. Transportasi masal, mau transportasi masal yang nanti bagus semua disediakan. Kalau warga DKI Jakarta enggan untuk beralih keangkutan masal tidak akan berhasil. Ini yang salah satu contoh bagaimana keterlibatan masyarakat DKI justru menjadi poin besar terhadap keberhasilan program yang akan kita lihat 5 tahun ke depan. Mas Yuga terakhir ada banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sayang sekali bahwa program-program yang selama ini sudah dikerjakan, sedang dikerjakan. Itu sebenarnya bagus tapi harus terhenti. Bagaimana kemudian pemerintahan baru ini memastikan bahwa ini semua kemudian bisa berlanjut. Bahwa ya program baru yang memang positif bisa dilakukan. Tapi juga program lama yang memang baik untuk diteruskan itu bisa diteruskan. Salah satunya kita pernah berbincang soal RPTRA. Dan juga misalnya pasukan-pasukan yang sudah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. PPSU. Bagaimana ini mengoptimalkan mereka? Justru tidak berhenti tapi kemudian bisa berlanjut untuk Jakarta yang lebih baik. Contoh paling mudah bapaknya, kita tahu bahwa RPTRA salah satu program unggulan keberhasilan dari program Pak Ahok dan Pak Jarod sebenarnya. Nah tapi jangan dilihat disitunya gitu. Dengan sudah terbangunnya hampir 300 RPTRA, ini harusnya juga menjadi pintu masuk bagaimana jembatan ya. Jembatan mempertemukan dua kelompok tadi, mengoptimalkan RPTRA yang ada contohnya sebagai tempat pelatihan OKOC bapaknya. Nah disini kan ada dua program yang akhirnya bersatu disitu ya. Bagaimana OKOC? Daripada harus membuang uang lagi untuk membangun misalnya. Satu tempat pelatihan baru. Satu tempat pelatihan baru misalnya. Itu kita paling tidak sudah punya modal 300 RPTRA yang bisa digunakan untuk pelatihan ibu-ibu, kelompok anak muda di kampung sekitarnya gitu. Jadi bagaimana mengoptimalkan program yang sudah ada. Contohnya itu paling mudah RPTRA-nya. Kemudian yang kedua adalah trotoar. Kan sekarang sudah ada pembangunan rencana trotoar. Segera bangun trotoar tapi diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Atau diikuti dengan pembangunan dry nasel misalnya. Pasti karena trotoar ada tiga. Begitu trotoar dibangun yang belum beres adalah saluran air di bawahnya plus jaringan utilitas di bawahnya juga. Ini menurut saya juga harus ada integrasi. Sebagaimana trotoar ini terintegrasi dengan transportasi masal yang ada. Artinya bahwa ada banyak pekerjaan rumah sebenarnya yang sudah pernah dilakukan. Itu bisa diteruskan mungkin dengan nama yang lain tapi dalam visi dan misi yang sama begitu ya. Oke baik Mas Yuga terima kasih. Semoga berapa masyarakat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang memang benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Dan ingin bekerja untuk masyarakat. Terima kasih dan pemirsa usai cedah kami masih kembali di Jurnal Pagi.